bisa disaksikan guys aksi vaksinan aksi vaksinan sampai ke motor minta surat-surat sudah tak keluarkan suratnya silahkan disaksikan Darmaria cocoknya cocoknya lho cocoknya minta surat-surat setemil terdekat petugas vaksin petugas vaksin petugas vaksin mbak ke motor pak hah mbak ke motor mbak ke motor iya kita maunya petugas vaksin dapak ke motor asal monggo mbak direkam mbak monggo mbak silahkan kita aja ngomong Iya 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 saya jawab sampai ngomong saya jawab sampai masuk ke rumah saya tanpa izin sudah seperti maling berseragam masuk 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 ke masuk ke ruang tamu masuk ke ruang tamu ya Pak masuk ke ruang tamu ya tanpa izin tidak ada pintu saya tertutup loh masuk loh dibuka sendiri loh terserah saya pak mau mau saya jawab saya lagi tidurin anak saya di dalam kamar mbak mbak jenengan sudah vaksin belum tidak belum enggak caranya jenengan sudah vaksin belum belum vaksin ya makanya kita datang unduran-unduran biar mukanya terekspor biar mukanya terekspor itu saya kesini karena kita sayang sama masyarakat kita ya maka sayang yang itu dalam dalam bentuk apa loh kesehatan itu penting ya kesehatan kenapa motor saya sampai dijungkir balikan seperti itu minta surat tadi sudah saya kasih suratnya marah-marah sih ya loh siapa yang tidak marah Anda masuk ke rumah saya masuk ke ruang tamu saya tanpa izin buka kunci loh masuk dari dapur loh Pak masuk dari dapur loh dikunci ditutup bahkan pintunya tertutup ini Pak kampung eh Pak Sekdes itu Oh ini Pak Tenggi ya Pak Tenggi Oh itu Pak kampung ya masuk mana ini tadi yang masuk ke ruang tamu guys mau nggak mau debat sama saya silahkan lulusan SD ini lulusan SD ya nggak tanya sama lulusan apa ya masa depan anak sampean Iya itu lebih pentingnya pentingnya itu dari dari segimana sekarang ya sekarang ini penyakit menular seperti virus omikron yang bagi viral habis omikron apa-apa politron minta STN sudah tak keluarkan STN nya malah minta PPKB bayar motornya sampai dijungkir balikan segala tidak diberdirikan lagi apa ini punya saya punya saya punya kakak ada Pak surat-suratnya Pak mau dikeluarkan juga ada ini bahkan beli ke polisi lho Pak jadi juga orang ini belinya ke polisi orang popo nggak beli kesayangan ya nggak beli kesayangan ya eh kak apa keluar kak surat-surat kak Oh ya baik itulah saudaraku Oh ya terkait vaksin Ayo kita sudah lihat semua videonya dan video ini viral ya di Jawa Timur kalau nggak salah ini di daerah di Jember ya di daerah Jember nah Hai sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini Hai jenikan ibu ini tidak mau dipaksin Hai tapi Hai yang pertama kenapa surat-surat motornya yang diperiksa Hai inilah yang membuat kejanggalan ya pro kontra Hai ya ibunya itu yang tidak mau dipaksin tapi motornya yang dicek surat-suratnya Hai ah tidak tahu apa maksudnya itu itu yang pertama Hai yang kedua Hai sudah ada di sini bahwa tidak ada paksaan ya dalam hal vaksin tidak ada paksaan Hai karena memang begitu aturan tidak tidak boleh di vaksin Hai tapi ini seperti ada paksaan nah ibu-ibu tetap tidak mau dipaksin Hai ya kan Hai bahkan beberapa motornya itu malah yang diperiksa kan tidak ada hubungannya dengan vaksin sebenarnya Hai itu yang kedua Hai ya yang ketiga Hai ini seharusnya ada penanganan khusus Hai ya terkait masalah vaksin ini Hai dan memang kita ketahui bahwa vaksin itu meningkat Hai eh meningkatkan imun tubuh ya meningkatkan imun tubuh Hai tapi kembali lagi Hai yang kena omikron ini Hai rata-rata malah yang sudah dipaksin Hai kalau kita lihat berita-berita itu yang ketiga Hai yang keempat ini aparat TNI maupun Polri ini serba dilema Hai ya serba dilema Hai 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 ya Hai ya mendapatkan perintah dari negara untuk mengawal vaksin hai 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 dan inilah cara pengawalannya yaitu turun ke jalan mengamanya mengajak rakyat untuk mau dipaksin Hai bukan keinginannya sendiri ya jadi saya juga berharap kepada saudara-saudara kerajaan Indonesia hai 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 agar tidak terlalu Hai menyudutkan aparat TNI maupun Polri Hai yang melaksanakan tugas ini kawan Hai ya karena mereka yang turun ke lapangan itu hanya menjelangkan perintah Hai nah kalau tidak menjelangkan perintah ya dihukum Jadi saya juga minta tolong kepada sahabatku agar jangan terlalu menyudutkan anggota-anggota TNI maupun Polri yang melaksanakan tugas atau perintah Hai nah ini seharusnya ini Hai kalangan elit-elit lah elit-elit politik yang harus berbicara ini Hai kalau tidak salah di berbagai daerah itu Hai cara mengajak eh warga Hai untuk bisa dipaksin berbagai cara ada dengan cara Sombako dan ada mau ya Hai nanya memang yang jadi masalah yang tidak mau dipaksin Oh ya Hai ini yakinnya jadi dilema memang ya dilema dan ini viral video ini Hai Hai dan tidak sedikit saudara-saudara kita Indonesia menyudutkan aparat TNI Polriah yang lagi melaksanakan tugas Hai sekali lagi saya berpesan kepada sahabatku Hai mereka-mereka TNI Polriah menjelangkan tugas ini itu hanya melaksanakan perintah Hai kalau tidak akan perintah risikonya sudah jelas Hai entah itu dimutasi Kak entah itu dihukumkan karena diperintah Hai jadi serba dilema Hai kita doakan saja saudara-saudara semuanya kita doakan Hai anggota TNI Polriah yang merasa dengan tugas selalu beri keselamatan dan kesehatan Hai kita doakan juga sahabat kurai Indonesia baik yang sudah mau dipaksin maupun yang belum dipaksin begini agar senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan Hai hanya itu yang bisa kita lakukan karena memang ada aturan tidak boleh ada paksa dalam vaksin nah itu ada aturan Hai makanya terus perodang kontra tapi yang jadi dilema juga ini Hai ibunya tidak di mau dipaksin tapi surat-surat motornya yang dicek Hai itu juga Hai jadi pertanyaan banyak orang yang menonton video ini Hai saya sendiri bingung juga ya kan Seperti apa menjawabnya ini waktu saya ditanya kayak gimana MPS ini menurut tanggap MPS bilang Oh iya kalau yang saya lihat begini di video itu memang tidak ada hubungannya antara surat-surat motor eh dengan vaksin tidak ada nah cuman disini yang saya tekankan dalam situasi ini saya minta tolong kepada sahabat kurai Indonesia agar eh jangan menyudutkan ya anggota TNI maupun Polri yang melaksanakan tugas karena mereka yang melaksanakan tugas tidak mungkin pada saat diperintahkan eh prajurit eh TNI Polri eh anu kawal sana vaksin enggak mungkin dia bilang ah tidak mau saya tidak mau ih tidak mungkin kalau dia lakukan itu ah ih dihukum itu kita doakan aja lah semua baik-baik ya terima kasih kawan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada mempatnya lah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati